Hai apa ini ya Oh mungkin ini ya ini ada di handle paling belakang ini ya Hai tapi kita pasangkan warna merah ya Hai wih cakep juga ya jadi ini bisa diganti-ganti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bikong kali ini kita akan review stropping ya eh maaf maksudnya ini ya maksudnya maksudnya kita akan review paket ini Oke langsung aja kita buka paketnya kita akan review pisau ini ya Wah mantep banget ya warna warni warna-warni pisaunya coba kita lihat dari dekat Hai birji 1879 Hai ini apa ya warna-warni seperti ini di sini tertulis Inno fashion multi-color inside new jadi kali ini kita akan review pirji gastro ya gastro Hai berada dari dekat gastro profesional kenaip Hai wih warna-warni ya tapi kita langsung buka aja bilahnya ya supaya lebih jelas bismillah ini apa ya warna-warni ya yang ada merah ada hijau ada biru coba kita buka nah kita buka apa ini ya wuuh mungkin ini ya ini ada di handle paling belakang ini ya coba kita pasangkan warna merah ya dulu kita pasang presisi ya lumayan loh seperti ini ya wih cakep juga ya jadi ini bisa diganti-ganti ya jadi ini bisa diganti-ganti warnanya bisa jadi warna merah ini kan kita coba warna merah nih kalau bosan warna merah kita ganti warna biru kreatif juga ya dari pirjinya ini cantik juga coba kita ukur dulu ya berapa panjang bilahnya ini yang model berlobong-lobong ya seperti ini ya berlobong-lobong coba kita lihat dulu logonya sebentar nah disini terlihat pirji gastro madetin turki nah disini kan tertulis madetin turki pirji gastro tapi kita ukur berapa panjang bilahnya kemarin belinya 10 in ya 25 cm pas ya 10 in 10 in yang dari pirji ini ya lebarnya sekitar 4 cm kemudian yang di ujungnya sekitar 3 cm yang dananya kebanyakan pasaran 14 ya 14,5 ya ini ya standard ya 14,5 cm kemudian untuk lingkarannya umum ya sekitar sekitar 9 ya enak ya digungam ya lumayan kesat handle nya meskipun terbuat dari plastik ya kita lihat logonya dulu yang di handle nya disini terlihat ya handle nya tertulis pirji terbuat dari plastik ya handle nya enak kesat kita coba ukur tebal nya berapa ya biasanya yang pirji ini biasanya sekitar 3 mili ya tebal nya sekitar 2,7 ya 2,7 mili lumayan ya tebal nya lumayan kaku jadi disini seperti hollow ya berlubang-lubang lumayan unik juga ya ada berubur lubang seperti ini jadi sisi kiri dan sisi kanannya berubur lubang seperti ini tapi kita lihat dari dekat nah seperti ini seperti berlubur lubang ya sekarang kita coba ketajamannya seperti apa ketajamannya standar ya tajam ya cuman ini masih nyangkut ya masih nyangkut sedikit perlu desa sedikit nih ya tajam ya cuma nyangkut-nyangkut ini ya yang antik ya yang di belakangnya nih coba kita ganti wah lumayan keras ya wah patah waduh susah ya gantinya ya jadi ini bisa juga diganti ya diganti-ganti misalnya bosan dengan warna merah ganti warna biru seperti ini lumayan kreatif juga siapa tau ke depannya ya handalnya bisa diganti misalnya diganti warna merah diganti warna biru sama seperti ini juga antik ya pirji gastro made in turki ini pisau turki ya demikian kita review singkat tentang pisau pirji gastro ya made in turki jangan lupa di like and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati